Intro Selamat datang di video mata kuliah di Cepitit Sistem Kali ini kita masuk ke video pertama topik replika konsistensi Oke, konsistensi atau konsisten itu artinya apa? Konsistensi, baik itu dalam non-computer science terminology maupun dalam terminologi yang spesifik membahas computer science atau information technology itu kadang-kadang memiliki makna yang berbeda dengan termontek Misalkan, contoh yang pertama dalam konteks database, ACID Atomic Consistency Isolation Durability, ada C-nya konsistensi Dalam perspektif database, sebuah transaksi dikatakan konsisten jika apa? Di sini, sebuah data atau transaksi dikatakan konsisten jika dia memenuhi application specific invariance Jadi ada rule tertentu dan transaksinya memenuhi prinsip itu Ini disebut konsistensi dalam perspektif database Contohnya, misalkan, every course with students enrolled must have at least one lecture Ini konsistensi dengan rule specific yang berlaku pada sebuah aplikasi Nah, ini dalam konteks database Dalam konteks distributed system, misalkan di lecture sebelumnya kita membahas ada read after write consistency Nilai yang konsisten apabila terjadi read setelah write Nah, ini juga termasuk dalam bahasan konsistensi Ada lagi dalam konteks replika Ketika si distributed system kita didesain untuk mereplikasi data Maka, satu replika harus konsisten dengan replika yang lain Jadi, dalam konteks replication agak berbeda definisinya dengan dalam konteks database Jadi, konsisten di sini adalah apakah datanya berada dalam state yang sama Apakah apabila dilakukan read operation akan menghasilkan hasil yang sama Dan lain sebagainya Oleh karena itu, akan ada beberapa jenis model konsistensi Yang dapat kita pilih untuk mengimplementasikan aplikasi yang kita ingin Oke, sekarang kita masuk ke transaksi distributed transaction Ingat, dalam konteks database ada atomicity A Dalam ACID itu ada A-nya atomicity Jadi, apa itu atomicity? Atomicity itu adalah sekiranya state dari sebuah transaksi Apakah transaksinya commit atau abort Sehingga yang disimpan pada database itu sudah memenuhi state tertentu Nah, jika sebuah transaksi sudah commit Maka, setiap kali update-nya bersifat durable Dan jika memang harus abort, dia tidak punya side effect terhadap data yang lain Tidak membuat crash dan lain sebagainya Ini disebut sebagai atomicity Dalam perspektif ACID Konsistensi yang dimaksud dalam perspektif database ini Sangat rely on prinsip atomicity Jadi, apakah sebuah transaksi itu commit atau abort? Statusnya cuma dua Apakah mau di-commit atau dibatalkan? Apabila misalkan transaksi ini harus dilakukan pada multiple nodes dalam distributed system Berarti, prinsip commit dan abort-nya perlu di-advance lebih lanjut Yaitu, semua node harus commit atau semua node harus abort Tidak boleh sebagian commit dan sebagian abort Karena tidak akan memenuhi prinsip konsistensi Nah, jika misalkan ada salah satu di antara node yang crash Begitu Berarti transaksi itu harus dibatalkan di semuanya Tidak boleh diambil Karena akan menimbulkan ketidak konsisten Nah, oke Apabila kita melihat kembali problem ini Atomic commitment problem ini Ini akan mirip sekali dengan problem consensus yang sudah kita bahas pada topik sebelumnya Karena itu pendekatan yang akan dibahas Solusi yang muncul untuk problem ini akan mirip dengan solusi sebelumnya Oke Kita bandingkan sekarang atomic commit dengan consensus Bedanya di mana? Mirip, tapi kita lihat perbedaan Dalam prinsip consensus One or more nodes propose a value Konsensus harus quorum Tapi tidak harus semua Kalau atomic commit Every node harus agree Votes whether to commit or abort Nah, itu bedanya Kalau consensus ada quorum Atomic commit tidak Harus mutlak Oke Ini dalam consensus Any one of the proposed value is decided Jadi kita akan memilih Satu yang sudah disepakati bersama Sementara dalam atomic commit Harus commit Kalau semua commit Harus abort Jika ada node yang vote untuk abort Jadi intinya bedanya Kalau konsensus Kesepakatan mayoritas Kalau atomic commit Harus kesepakatan semua Kalau ada yang tidak setuju Maka harus batal Nah, bagaimana Dengan itu Maka turunannya juga akan berlanjut Apabila dalam konsensus Crash itu bisa ditoleri Sementara dalam atomic commit Tidak bisa Harus abort semua Terbayang kan Sekarang bedanya di mana Nah, maka Dari situ kita bisa lihat Mirip dengan konsensus Tapi More advance lagi dari konsensus Dia harus Kesepakatan keseluruhan anggota Tidak kesepakatan majority Dalam konteks itu Ada Terminologi yang disebut sebagai Two phase commit Two PC Oke, seperti apa? Kita lihat contoh Oke, misalkan Ada transaction Klien melakukan transaction Dia mengirimkan T1 Begin Begin the transaction Dia akan menyimpan transaksi ini Di multiple database A dan B Nah, kemudian Dieksekusi Setelah dieksekusi Dia akan mengirimkan pesan commit Ke koordinator Commit T1 Setelah itu Koordinator akan menginfokan Kesemua node Prepare Siap-siap Jika seluruh node Membalas Oke, oke Nah, berarti Kita siap melakukan commit Belum dilakukan commit Tapi nanya dulu Siap? Sudah commit? Siap untuk commit atau tidak? Begitu kan? Kemudian Commit Makanya ada two phase Prepare Dan commit Pada saat Antara prepare dan commit Setelah semua node membalas Itu ada kemungkinan Batal Ada kemungkinan Commit Jadi kemungkinannya Ada posisinya di sini Critical aspeknya di sini Decision Whether to commit or abort Karena apa? Kalau ada satu saja Yang tidak oke Berarti harus abort Walaupun Mayoritas dari database Dari node Mengatakan oke Dan datanya sudah tersimpan Nah, ini di sini Critical Criticality dari Two phase commit Oke Nah Peran koordinator Dalam two phase commit Ini menjadi signifikan Bagaimana jika Koordinatornya yang crash Bukan node-nya yang crash Oke Maka Koordinator Harus Menulis Decision-nya ke disk Supaya persisten Tidak ditulis di Tempatnya volatile Begitu Ketika dia recover Ketika koordinator yang crash ini recover Maka dia akan membaca Decision-nya dari disk Kemudian akan mengirimkan Ke replika Atau Jika memang Misalkan Tidak ada Decision yang dibuat Sebelum Koordinatornya crash Sudah abort Masalah muncul Apabila apa? Apabila ternyata Proses crashing-nya itu Koordinator crash Adalah setelah prepare Tapi sebelum Membroadcast decision Jadi setelah prepare Dia crash Sebelum Mendesign apakah Akan commit atau abort Sehingga Node tidak tahu Apakah sudah diputuskan Untuk commit atau abort Padahal mereka sudah Merespon Kepada koordinator Nah Isu utama Dalam two-phase commit Adalah replika Yang berpartisipasi Dalam transaksi Itu tidak boleh Mengambil keputusan Sendiri untuk Commit atau abort Setelah merespon Oke sebelum Koordinator membalas Atau membuat Decision Nah Sehingga Dalam two-phase commit Ini Proses Yang berjalan Itu harus diblok Sampai Koordinator recover Dan memberikan decision Decision-nya either Abort atau commit Oke Begini Algoritma Yang digunakan Dalam fault-tolerant Two-phase commit Oke Jadi pertama Ketika Inisialisasi transaksi T Dilakukan Maka di inisialisasi Variable-variable Commit Votes T Siapa saja yang sudah Commit Yang sudah Apa namanya Memvote Untuk commit Atau tidak commit Begitu kan Kemudian Replika T Yang replika Replika Yang terlibat Dalam transaksi ini Dicatat juga Berapa node Siapa saja Kemudian Decided T Jadi Siapa yang sudah Memutuskan Itu juga Disimpan Dan di inisialisasi Dengan nilai false Artinya belum Memutuskan Oke Kemudian Selesai Pada saat On request To commit Transaction T Ketika ada Request untuk Melakukan commit Terhadap sebuah Transaksi T Dengan Participating Nodes RR Semua rep R Yang member Dalam semua R Maka Akan dikirim Pesan Prepare TR Ke semua node Yang terlibat Dalam Dalam transaksi Ini Method prepare Biasa Yang juga sudah Kita pelajari Di bab sebelumnya Pada node-node Yang menerima Pesan prepare Ini Apa yang dilakukan Oke Pertama Replika T Sama dengan R Artinya Dia mencatat Oh oke Ternyata Dengan pesan prepare Ini dia jadi tahu Semua member Yang terlibat Dalam Dalam proses ini Karena ini Isinya replika Replika T Sama dengan R Itu menyimpan Semua member Yang terlibat Dalam Proses To face commit Kemudian Berikutnya Ada variable Oke Apakah Perlu bisa Commit atau tidak Is transaction T able to Commit on Discrifika Or not Oke Simply Bolehan True or False Kemudian Setelah itu Si node ini Tidak membalas Ke client Tidak membalas Ke coordinator Tapi Lihat Dia mengirimkan Vote Ke semua Replika Ke semua node Yang berpartisip Dalam replika Dengan Menggunakan Prinsip Total order Broadcast Supaya Apa Sehingga Seluruh Member Dalam Dalam Sistem Mengetahui Begitnya Informasi Vote Yang Dilakukan oleh Masing-masing Ingat Karena kan Kita harus Mendapatkan Seluruh Seluruhnya Harus Melakukan Vote Oke Tidak boleh Ada yang Tidak Oke Ini bedanya Dengan Konsensus Yang kita bahas Oke Bagaimana Isu akan muncul Bagaimana Kalau misalnya Ada salah satu Node yang crash Bukan koordinator Salah satu Node yang crash Apabila Misalkan Ada sebuah Node yang crash Node yang lain Akan mengecek Dan misalkan Dia suspect Bahwa node tersebut Crash Maka Node itu For each Transaction T In which Replika ID Participated Do Total order Broadcast For T Replika ID False Do replica Semua Jadi Apabila ada Satu node Yang masih hidup Suspect Node yang lain Itu sudah Failed Maka dia akan Mengirimkan Vote Yang nilainya False Ke semua On behalf Of That replica Yang Diduga Crash Jadi Dia mewakili Oh kayaknya ini Crash Saya wakili aja Kirim Vote False Supaya Abort Karena kalau ada Satu yang Tidak Vote Jadi Abort Nah masalah Yang akan muncul Bagaimana kalau Misalkan itu Suspect aja Tapi padahal Belum crash Sehingga ada dua Vote Yang satu dilakukan oleh Node yang asli Dan Votenya bernilai True Ada satu lagi Vote bernilai False On behalf Of suspected Node yang crash Ada dua Bagaimana Hal kalau itu terjadi Nah Hal ini Tidak akan menjadi masalah Kenapa? Karena Algoritma ini Menggunakan Prinsip Total Order Broadcast Sehingga kita bisa Cek Pesan mana Yang sebetulnya Duluan Apakah Yang oke Yang dikirim oleh Node itu sendiri Atau On behalf of the node Yang Pals Sehingga kita bisa Menghandle Hal ini Oke Pada saat Sebuah node Mengirimkan Vote Dengan Menggunakan Prinsip Total Order Broadcast Apa sih yang dilakukan? Cek Ketika dia Mengirimkan vote Yang dilakukan adalah If Replica ID Tidak sama dengan Commit vote Dan Replica ID Member dari Replica T Dan Has not been Decided Jadi Delivering vote ini Hanya akan dilakukan Jika Dia belum Dia belum Vote Pasti ya Dia belum Vote Dan juga Dia adalah Member dari Kelompok ini Replica T Dan Votnya memang Yang belum Didesign Kalau sudah Tidak usah Mengirim Jadi Cek dulu Apakah Eligible Untuk Melakukan Vote Setelah itu Cek kembali Apakah oke Bernilai True Jika oke Bernilai True Berarti Commit ya Commit Votes Sama dengan Commit Votes T Union Replica ID Masukkan Replica ID Dia Kedalam Commit Votes Kemudian Jika Commit Votes T Sama Dengan Replica T Artinya Semua Sudah Melakukan Commit Decided Diubah Menjadi True Artinya Transaksi Ini Sudah Didesign Untuk Commit Kemudian Commit Transaction T At This Note And If Kalau Misalkan Oke Tidak True Ya Sudah Berarti Lakukan Hal Yang Sebaliknya Abort Transaction Tetap Decided T Harus Diset True Artinya Sudah Diputuskan Untuk Abort Begitu Kira-kira Mechanism To Face Commit Dalam Distributed System Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikut Sampai